Nah, begitu senter ini dialihkan, Wawan ini ngeliat lagi, topi capeng tadi, itu kayak berjalan sendiri. Jadi kayak bener-bener melayang. Dan gak lama kemudian, ada tangan lagi yang merapapun gaknya Wawan. Dan begitu diliat Wawan, tangan ini ukurannya besar. Dan gak ada apapun di belakang. Jadi hanya seonggok tangan yang besar. Terima kasih telah menonton. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita tentang cerita pendakian yang pernah dialami oleh Wawan dan teman-teman ketika mendaki ke Gunung Praung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman semua yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas, kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. yang menyebut dengan nama Wawan. Jadi Wawan ini domisilinya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dia tinggal di satu kecamatan yang ada di Banjarnegara. Dan profesi Wawan ini adalah guru SMP di sana. Dan pada waktu itu, Wawan ini cerita bahwa dia sama sekali nggak pernah naik gunung. Begitupun juga dengan teman-temannya. Jadi entah gimana ceritanya, karena dari obrolan-obrolan kecil itulah, mereka kemudian nekat untuk naik gunung. Jadi ada beberapa cerita di dalam cerita ini yang memang terkesan konyol. Dan kami salut dengan Wawan dan teman-teman yang sudah berani jujur menceritakan hal ini. mereka berbicara dengan jujur bahwa mereka sama sekali tidak paham dengan hal pendakian. Meskipun penyebutan-penyebutan tentang alat-alat pendakian, mereka pun juga nggak tahu. Tapi di sini mereka jujur. Artinya bahwa cerita ini nantinya kami harap bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman. Seringkali ketika kami naik gunung bertemu dengan beberapa pendaki yang dari sisi perlengkapan atau dari sisi persiapan mereka tidak mumpuni sama sekali. Artinya kami tidak meremehkan. Artinya dari situ kami memandang ketika para pendaki yang tidak siap ini atau tidak siap dengan perlengkapannya ketika naik, maka mereka akan menyusahkan dirinya sendiri. Ini yang terjadi pada Wawan dan teman-teman ketika mendaki ke Gunung Perahu. Meskipun pada awalnya Wawan mengakui bahwa ada omongan-omongan dari beberapa teman yang bilang kalau Gunung Perahu ini kan nggak terlalu tinggi. Jadi dari situlah mereka ini punya pandangan yang bisa dikatakan merendahkan gunung. Padahal bagaimanapun juga namanya gunung tetaplah gunung. Kita akan memasuki alam bebas di sana cuaca yang nggak tentu tiba-tiba turun drastis tiba-tiba hujan dan fisik kita diuji di sana juga mental dan juga apapun lah kondisinya di sana memang benar-benar kita diuji. Makanya segala bersiapan ketika mendaki gunung itu sangat penting sekali. Nah cerita kali ini bercerita tentang Wawan dan teman-teman. Waktu itu yang Wawan masih ingat di sekolahnya ini sedang liburan. Jadi ada liburan sekolah dan otomatis Wawan yang profesinya sebagai guru bahasa Indonesia itu dia libur. Nah pada saat liburan inilah Wawan seringkali datang ke warung kopi nongkrong bersama teman-temannya di satu desa dan ada satu temannya waktu itu temannya ini namanya Gio. Jadi Gio ini ketemu Wawan di satu warung kopi waktu itu di tahun 2016 dan Wawan masih ingat pada saat itu curah hujan ini lagi tinggi-tingginya. Jadi pada waktu mereka ngopi itu pun kondisi ini hujan deras di warung itu. Mereka pun ngobrol dan ada satu obrolan dari Gio. Waktu itu Gio bilang ke Wawan Wawan gimana kalau liburan ini kita isi naik gunung kita bikin kegiatan naik gunung nah pada waktu itu Wawan ini sempat bilang ke Gio enggak ah itu konyol kan aku ini enggak pernah naik gunung kamu pun juga enggak pernah naik gunung nah Gio ini bilang ke Wawan udah enggak apa-apa justru itu tantangannya justru kita yang enggak pernah naik gunung kita naik gunung supaya tahu rasanya supaya tahu tantangannya seperti apa Lawawan bilang sekali lagi enggak 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 mau aku terus kalau ada apa-apa gimana di sana terus Gio bilang ya enggak apa-apa kan keren kayak film-film kalau ada teman kita yang hilang kita cari jadi bener-bener keseruannya itu kayak di film-film bisa jadi nanti kita ketemu syaitan kita gini Lawawan bilang lagi kamu ngomongmu aneh-aneh Gio kita ini enggak pernah naik gunung kamu bilang kalau ada teman yang hilang kamu itu gimana kalau ada teman yang hilang beneran gimana nah terus Gio bilang gini udahlah enggak usah serius-serius aku tadi bercanda ngomong kayak gitu kamu tahu yang di film-film yang di youtube-youtube itu semua bohong cerita-cerita horror cerita temannya hilang itu semua bohong kamu enggak usah percaya wong gunung prawa ini enggak seberapa tinggi toh juga deket dengan rumah kita aku kebetulan ada saudara yang rumahnya di Wonosobo sana jadi nanti kita ke Wonosobo dulu kita mampir ke saudaraku terus kita naik ke gunung perahu nah Lawawan bilang terus peralatannya gimana jadi mereka ini jujur kalau mereka itu sama sekali enggak tahu tentang ilmu pendagian gunung bahkan istilah-istilah itu mereka enggak tahu katakan seperti karier tas karier sepatu hiking atau misalnya trackball dan lain-lain mereka enggak tahu yang mereka tahu waktu itu cuman tenda akhirnya Gio bilang sudah nanti kalau masalah tenda aku yang sewakan kamu siap aja besok sore kita berangkat enggak terus sama siapa lagi masa cuman kita berdua ya enggak nanti kita ajak teman-teman yang lain kan masih ada Subri ada Amrul dan ada Dion kita ajak mereka ya sudahlah kalau gitu mereka pun pulang nah ternyata keesokan harinya mulailah Gio ini jemput si Wawan karena rumah mereka ini dekat banget di Sablu Desa mereka jemput dan akhirnya mereka berangkat yang waktu itu Wawan lihat Gio ini memang bawa satu tenda tapi sama sekali mereka enggak tahu bawa tenda ini harus ada alasnya seperti matras atau mungkin tiker jadi waktu itu Gio ini cuman bawa tenda artinya Gio waktu itu cuman sewa tenda dan enggak sewa apapun selain itu nah Wawan waktu itu bawa tas dia bawa jaket karena dia tahu ini musim hujan dia bawa senter dan bawa beberapa snack dan juga satu botol air minum jadi perlengkapannya benar-benar minim dan mereka ini mengakui waktu itu cuman pakai celana jenis biasa ya kayak seperti mereka mau menuju ke satu tempat wisata jadi sama sekali bukan berdandan seperti pendaki karena sekali lagi mereka ini enggak paham tentang pendakian dan ini adalah pertama kalinya mereka naik gunung setelah itu sekitar habis asar sekitar jam 4 sore mereka pun berangkat menuju ke Wonosobo dan mereka jemput teman-teman yang lain tiga teman yang lain jadi total ada lima orang yang berangkat naik motor menuju ke Wonosobo lebih dulu nah mereka ketika berjalan itu mulailah hujan deras mulai hujan deras dan mereka pun pakai jas hujan mereka tetap jalan dan sampai di satu pertengahan jalan sepeda motor dari Wawan ini bannya bocor akhirnya mereka pun berhenti mau enggak mau mereka berhenti istirahat di sana dan ketika ban motor ini dibenarkan sampai jam 6 sore jadi suasana ini mulai gelap barulah sepeda motor ini selesai mereka pun melanjutkan jalan sedangkan suasana hujan ini masih benar-benar deras hujan terus panjang perjalanan nah begitu mereka jalan memasuki area yang sudah di ketinggian mereka tahu bahwa ini sudah dekat dengan Gunung Perahu tapi mereka enggak tahu mereka harus kemana nah sekali lagi ada omongan dari Gio waktu itu kalau kita enggak tahu jalan gimana udah gampang kita lihat Google Maps nah pada saat hujan yang deras seperti itu mereka enggak sempat lagi untuk buka HP jadi mereka bingung menoleh kanan kiri dan mereka pun berhenti di satu titik disitu ada beberapa orang yang duduk-duduk mereka pun mulai tanya Pak ya mas saya ini mau undaki gunung Pak loh gunung mana ini ya gunung itu loh Pak gunung perahu oh gunung perahu disana naik aja oh ya Pak terima kasih Pak jalanlah lagi mereka dengan suasana yang masih hujan deras sementara ketika mereka jalan mereka naik motor dengan hujan yang deras itu mereka terus bertanya-tanya ini harus kemana lagi kan harusnya ada satu tempat misalnya pos atau apa mereka enggak tahu istilah-istilah itu harus kemana enggak tahu begitu jalan lagi ada satu tempat lagi dimana disitu ada orang yang lagi duduk-duduk mereka pun berhenti disitu tanya lagi Pak kami ini mau menuju ke gunung perahu oh mau naik gunung mas iya Pak gunung perahu iya Pak naik aja ke atas udah bener ini jalannya oh iya Pak terima kasih Pak jadi total ada enam kali mereka turun untuk tanya sampai kemudian di tengah jalan itu ada satu sepeda motor jadi ada laki-laki yang naik sepeda motor dengan posisi yang masih hujan deres mungkin sosok laki-laki ini mungkin memperhatikan mereka yang lalu-lalang bolak-balik sana sini seperti kebingungan mencari jalan akhirnya laki-laki ini berhenti mas-mas ini berhenti mas-mas ini pun tanya ke rombongan wawan ini mau kemana mas anu mas mau naik gunung oh iya sana naik sana nanti ada tulisannya sampai menuju ke lokasi titik pendakian via patak banteng nah disana udah deket kok kok gitu ya mas makasih mas jalanlah mereka jadi selama menuju ke sana itu hujan ini terus turun nah begitu mereka sampai mereka itu kayak orang kikuk mereka markir motor dan ngeliat memang banyak pendaki disitu dan awalnya begitu mereka sampai mereka ini gak melepas jasudan karena mereka ini malu disana ini dia melihat semua yang ada disana orang-orang ini atau pendaki-pendaki itu berdandan seperti layaknya pendaki mereka pakai jaket tebal pakai sepatu hiking sementara mereka itu saling memandang satu sama lain sama sekali gak ada yang memakai busana-busana seperti pendaki misalnya jaketnya biasa apalagi waktu itu kondisi ini benar-benar hujan nah begitu mereka sampai mereka diem duduk disitu dibaca lagi oh ini yang namanya pos istirahatnya nah ada lagi yang bilang bukan ini bukan pos istirahat ya ini pos perizinannya nanti kita absen disitu ngisi jadi waktu itu situasinya benar-benar kikuk dan mereka gak tahu harus ngapain sampai gak lama kemudian sekitar 15 menit akhirnya ada satu orang yang datang nyamperin mas masnya ini rombongan dari mana dari banjarnegara mas oh mau naik ke gunung perahu iya mas oh ya sudah ini diisi dulu nanti bayar tiketnya disana nah aturan-aturannya nanti disana gak boleh nyalakan api selain itu juga gak boleh bicara-bicara kotor pokoknya dijaga sikapnya ya selama disana ini kan pendakihan pertama ya iya mas betul mas ya sudah ini diisi dulu begitu mereka ngisi itu itu sekitar jam 8 malam mereka sampai di pos perizinan itu setelah registrasi itu mereka mengisi semua biodata dan lain-lain menyerahkan KTP kartu identitas itu dan menyerahkan ke mas-mas tadi gak lama kemudian masnya ini sudah mengizinkan istilahnya oh ya sudah siap semua ya tolong dijaga ya hati-hati semua terus tolong diingat tadi jangan menyalakan api jangan buang sampah sembarangan dan jangan bicara-bicara kotor dijaga sikapnya ya mas baik mereka pun nunggu disitu mereka nunggu mereka ngeliatin pendaki-pendaki yang lain kok mereka ini kok duduk-duduk santai ya sudahlah ditunggu ini mungkin bukan jamnya naik mungkin nanti ada startnya jam berapa mungkin jam 10 ditunggu jadi mereka ini awalnya berpikir kalau pendakian ini akan dilaksanakan bareng-bareng mereka sama sekali gak tahu bahwa mereka sudah punya izin untuk naik waktu itu juga tapi yang ada di pikiran wawan dan teman-teman mereka nunggu pendaki-pendaki lain ini kok mereka belum berangkat ditunggu lah ditunggu lama sampai jam 10 malam ternyata wawan ini bilang ke teman-temannya itu kok pendaki-pendaki lain kok belum naik ya apa mereka ini sudah turun atau gimana berarti kita harus naik sendiri ya sudah yuk naik aja mereka pun naik pelan-pelan sambil kikuk dan ketika mereka keluar ya gak ada yang memperhatikan karena yang lain-lain itu pendaki yang lain juga sibuk dengan dirinya sendiri akhirnya mereka pun jalan mereka jalan awalnya melewati perkampungan penduduk dan mulailah suasana ini mulai sedikit terang jadi hujan ini sudah mulai reda mereka jalan lagi pelan mulai memasuki perkebunan warga dan jalan agak menanjak sedikit disitulah wawan merasa oh bagus juga ya pemandangannya dari situ mereka bisa lihat pemandangan lampu-lampu kota dia bilang ke teman-temannya wah seru juga ya nah tak bilang kan tak bilang juga apa seru kan ayo jalan lagi jalan lah mereka nah sementara jalur ini sudah jelas jalur yang ada di gunung brau itu jalannya tertata rapi sampai mereka menuju ke pos 1 begitu sampai di pos 1 mereka ingat pesen dari mas-mas yang tadi bahwa tiket tadi harus diserahkan ke pos 1 nanti ada orang yang jaga disana nah begitu mereka sampai di pos 1 ternyata suasana ini sepi dan gak ada satu orang pun disitu nah mulailah mereka ini merasa takut karena suasana sudah malam hari jam 10 malam disana gak ada orang satu pun gak lama kemudian yang lain ini istirahat wawan itu tiba-tiba ngeliat ada ibu-ibu ibu-ibu ini pakai topi capeng jadi topi yang biasa dipakai petani berbentuk kerucut itu ibu-ibu ini lewat dia ngendong sesuatu kayak seolah ibu-ibu ini baru turun dari kebon jadi beliau ini turun seperti biasa melewati rombongan wawan dan teman-teman dan ada suara waktu itu yang didengar wawan suaranya hati-hati ya dek jalannya licin oh iya bu nah wawan itu waktu itu kaget kenapa wawan kaget karena ibu-ibu ini lewat seperti biasa dan wawan itu melihat jelas ibu-ibu itu diem bibirnya itu gak bergerak sama sekali diem dan gak memandangi wawan ibu-ibu ini hanya turun menuju ke bawah tapi sementara ada suara seperti itu hati-hati ya dek jalannya licin nah wawan itu mau mengarahkan senternya ke arah ibu-ibu itu tapi wawan juga merasa gak sopan jadi dia urungkan niatnya dia terus diem dan ibu-ibu ini jalan terus turun ke bawah nah karena penasaran ibu-ibu ini ketika turun ke bawah wawan pun mengarahkan senternya dan ternyata ketika diarahkan senter ini ke arah ibu-ibu yang baru turun itu gak ada apapun yang dilihat nah begitu senter ini dialihkan wawan ini ngeliat lagi topi capeng tadi itu kayak berjalan sendiri jadi kayak bener-bener melayang wawan pun diem nah karena wawan ini takut dia bilang ke temen-temennya eh wis kita gak usah daki aja yoh loh kenapa kamu itu kata temen-temennya kamu itu kok tiba-tiba cemen kayak gini baru sampai di pos 1 belum ngapa-ngapain iya soalnya tadi ada ibu-ibu itu loh kok barusan tak senter kayaknya topinya itu kayak melayang ibu-ibu yang mana yang barusan lewat yang ngomong itu loh hati-hati adik mana ada ibu-ibu nah temen-temennya ini juga bingung loh yang tadi kalian gak lihat waktu itu wawan ini cuman berpikir mungkin temen-temennya waktu itu waktu ibu-ibu ini lewat mungkin temen-temennya lagi ngobrol satu sama lain jadi mungkin gak fokus kalau ada ibu-ibu yang lewat tapi wawan ini yakin persis kalau ada ibu-ibu itu yang lewat beliau itu pakai topi capeng seperti petani nah wawan pun bilang sekali lagi kalau topi capeng ini kayak melayang nah akhirnya temen-temennya ini coba memotivasi wawan udahlah gak usah takut wong kita bareng-bareng aja ayo lanjut lagi jalan lanjutlah mereka jalan nah sementara suasana ini sepi gak ada satu pendagi pun yang jalan kesana setelah mereka jalan itu dari pos 1 mereka melanjutkan jalan jalan ini masih landai masih terbilang landai jadi mereka menikmati betul perjalanan itu dan saling ngobrol satu sama lain nah begitu sampai di pos 2 mulailah mereka itu sudah mulai merasa agak capek karena apalagi senter yang dibawa mereka ini mungkin senter murahan waktu itu jadi senter itu mati kondisinya dan waktu itu mereka cuman mengandalkan lampu dari hp mereka pun lanjut jalan menuju ke pos 3 nah disinilah mulai perjalanan itu terasa berat jadi jalur yang menanjak apalagi didominasi oleh akar-akar pohon kalau melihat jalur yang ada di gunung merau ini mengingatkan kita dengan jalur yang ada di Jawa Timur gunung bunda dulu ketika kami naik ke kulirang itu memang gunung bunda ini belum didaki seperti saat sekarang jadi kami melihat gunung bunda itu hanya seperti punggungan bagi pendaki-pendaki yang masa-masa itu jadi masa-masa itu kami memandang gunung-gunung seperti itu kami pandang sebagai punggungan atau pundaan makanya gunung bunda ini disebut sebagai gunung bunda ibaratnya walirang adalah kepala dan punda ini adalah gunung punda itu nah gunung perahu ini karakternya menurut kami hampir mirip dengan yang ada di gunung bunda jadi didominasi akar-akar yang melintang dan perjalanan yang menaik ke atas nah waktu itu ketika wawan naik menuju ke pos 3 ini mereka merasa bahwa perjalanan itu terasa berat apalagi tiba-tiba ada petir yang menyambar dan gak lama setelah itu hujan deres hujan deres mereka pun terburu-buru mereka pakai jas hujannya dan mulai berjalan lagi sementara situasi disitu gelap dan senter mereka yang mereka bawa barusan itu sudah mati jadi mereka cuman mengandalkan lampu dari HP sementara dengan hujan yang deres seperti itu mereka gak bisa ngeluarkan HP lagi jadi dalam kondisi yang gelap itu mereka jalan merabah-rabah dan dari situlah mulai ada konflik satu sama lain wawan itu sempat bilang ke Gio yang mengusulkan hal ini Gio sempat bilang ini gimana terusan kita jalan lagi atau gimana mulailah wawan sudah mulai berkata-kata kotor ke Gio waktu itu karena merasa jengkel kamu itu inilah gara-gara kamu lah kayak gini kita susah kayak gini di gunung kalau dari awal tak bilang kita lebih baik tidur di rumah kalau kayak gini kita susah kita sudah gak tahu tentang pendakian dengan kondisi yang hujan deres seperti ini petir menyambar kemana-mana jadi mereka pun jalan itu mengandalkan cahaya dari petir jadi ketika ada petir mereka pun jalan pelan sampai hujan ini benar-benar deres mereka pun gak tahan terus bilang ini gimana kita dirikan tenda aja ya sudah ayo-ayo dirikan tenda dengan kondisi hujan deres dan dinginnya itu wawan merasa dan teman-teman itu merasa dinginnya itu seperti kayak kita buka kulkas dan rasanya itu benar-benar seperti beku tangan itu mengkerut dan dia gak bisa menggerakkan tangannya waktu itu mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda disana apapun kondisinya mereka pun tetap mendirikan tenda disitu nah permasalahan pun muncul karena mereka sama sekali gak bisa mendirikan tenda tenda ini tenda dome yang harus dipasang frame lebih dulu sama sekali mereka gak tahu cara untuk mendirikan tenda jadi total hampir sekitar setengah jam mereka terus ribut satu sama lain mendirikan tenda sementara hujan terus menerus dan mereka pun menggigil sekitar setengah jam mereka pun mulai bisa mendirikan tenda dan mereka pun masuk dan masalah yang kedua adalah tenda ini adalah untuk ukuran tiga orang sementara mereka ini terdiri dari lima orang kita bisa bayangkan bahwa tenda dengan ukuran tiga orang ditempati lima orang dengan beberapa barang bawaan yang mereka bawa jadi situasi pada saat itu benar-benar menjengkelkan dan wawan itu sudah gak bisa lagi berpikir ketika mereka masuk tenda mereka itu menggigil satu sama lain karena baju ini yang sudah basah di satu sisi juga mereka jengkel satu sama lain dengan teman-temannya apalagi wawan yang waktu itu jengkel dengan kiyo dan ketika mereka di dalam tiba-tiba ada petir yang menyambar dar dan terdengar ada seperti pohon yang rubuh disitulah mereka mulai takut mencekam dia takut dan gak tahu lagi harus gimana jadi mereka cuma ada di dalam tenda dan gak bisa ngapa-ngapain diam gak ngomong apapun disitu dalam kondisi dingin itu mereka berebutan tempat karena secara otomatis tubuh mereka itu berimpitan dengan tenda yang begitu kecil apalagi hujan sangat deras dan angin yang kencang dan gak lama kemudian tenda ini dari sela-sela netes air tenda pun tembus apalagi di bawah mereka gak bawa matras juga gak bawa tiker mereka ini tanpa alas sama sekali bisa dibayangkan suasana waktu itu benar-benar dingin mereka itu saling berebutan tempat dan sampai pada akhirnya ada temannya yang namanya Dion ini konflik dengan yang namanya Gio jadi mereka berebutan tempat Gio menginginkan Dion untuk ada di pinggir sedangkan Dion sendiri gak mau di pinggir karena dia gak mau badannya itu kena dingin dia kedinginan waktu itu dan hanya beberapa orang yang bawa jaket nah dengan situasi konflik seperti itu di luar hujan deras dan banyak petir Dion pun itu buka tenda dan Dion ini keluar Dion itu gak pakai baju dia cuma pakai celana yang sudah basah juga dia keluar lari ke atas nah teman-temannya juga bingung itu kenapa Dion kok lari wis biarin itu asuhan bikin masalah aja disini nah wawan bilang jangan gitu lah itu teman kita kita cari nanti kita tahu jawab gimana ke orang-orang desa itu kita harus ngomong apa ke orang tuanya ayo cari nah sedangkan suasana di luar itu petir yang menggelegar suasana gelap hujan deras dan dingin jadi sementara ketika Dion itu lari ke atas mereka itu tetap berseteru satu sama lain mereka saling mengujat dan konflik disitu benar-benar parah dan ketika gak lama kemudian akhirnya wawan bilang sudah ayo sama aku ayo cari Dion kita keluar cari Dion ke atas ini gimana kita gak ada center ya sudah gimana caranya pokoknya kita harus cari kamu mau gak cari Dion terus gimana kita nanti turun sementara Dion hilang gimana ini kan gara-gara omonganmu sendiri kamu bilang kalau ada temen kita yang hilang bakalan seru kayak di film-film ini kan dijawabkan do'amu akhirnya Gio pun diem ya sudah ayo cari mereka pun keluar semua jadi 4 orang ini keluar menuju ke atas ke pos 3 cari Dion lah kita tahu bahwa perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 ini didominasi akar-akar pohon dan jalannya ini menanjak dan begitu hujan deras aliran atau jalur jalan ini seperti sungai jadi air itu mengalir seperti sungai dan mereka kesulitan jalan apalagi gak ada penerangan sama sekali mereka itu cuman mengandalkan petir yang menyambar jadi ketika ada petir yang menyambar ada cahaya sedikit mereka jalan dengan merabah-rabah menuju ke atas dicari terus Dion nah pada saat itu ketika mereka panik wawan itu melihat ada sosok ibu-ibu yang dilihat di pos 1 tadi ibu-ibu yang pakai topi cabeng itu berdiri dan senyum ke arah wawan senyumnya itulah yang bikin wawan itu merinding yang kedua wawan merasa gak masuk akal ada ibu-ibu di tengah kondisi hujan deras seperti ini di tengah hutan dan kondisi sudah malam hari kenapa kok ibu-ibu itu ada di sana dan ibu-ibu itu senyum ke arah wawan wawan pun membalikkan badannya dia terus mencari Dion itu dia jalan pelan-pelan dan gak lama kemudian sosok ibu-ibu ini kayak melayang di sampingnya wawan terus dia bilang hati-hati leh ojo melayu ketika ibu-ibu ini ngomong seperti itu wawan pun sudah gak tahan dia takut dia turun sambil agak berlarian sementara terus dia ini terjatuh dia bangun lagi karena ketakutan dia jalan lagi terjatuh bangun lagi dan gak lama kemudian sosok ibu ini dateng lagi seperti melayang terus ngomong hal yang sama hati-hati leh ojo melayu wawan pun takut karena terus-terusan ibu-ibu ini sosok ini ngomong seperti itu jadi dia sambil terjatuh-jatuh dan Giyo ini ngikuti di belakangnya begitu hampir sampai di lokasi tenda mereka pun kaget loh ini yang lain mana kok tendanya juga gak ada jadi teman-temannya tadi yang ikut mencari Dion ternyata belum juga kembali ke lokasi titik tenda dan yang kedua tenda yang mereka tempatkan disana ini sudah gak ada entah sudah tersambar angin atau gimana kena badai atau gimana mereka gak tahu yang jelas wawan ini ingat betul ada dua pohon disana dan mereka mendirikan tenda di antara pohon itu tapi begitu mereka kembali tenda ini sudah gak ada lagi nah di tengah suasana yang gelap dan hujan yang deres dan juga petir yang menyambar-nyambar itu wawan ini ketakutan dia gak sempat lagi mikir teman-temannya dia yang ada di pikiran wawan waktu itu dia harus turun dia cari pertolongan disitulah wawan dan Gyo ini jalan dengan tertati-tati karena benar-benar gelap dan gak ada senter disitu mereka jalan ternyata jalan ini tertutup pohon yang tumbang tadi jadi yang mereka denger di dalam tenda gak ada pohon yang tumbang ternyata disitu jalur ini tertutup pohon besar yang tumbang disitu mereka bingung harus lewat jalan mana lagi sementara di kiri ini adalah jurang di kanan itu hutan yang lebat mereka bingung ini harus gimana lagi pada saat bingung itu wawan dan Gyo ini kembali memutuskan untuk ke lokasi titik tenda tadi mereka kesana dan sekali lagi mereka melihat gak ada tenda itu jadi mereka bingung wawan itu diam disitu dengan kondisi hujan yang teres wawan itu diam dan gak lama kemudian ada yang megang pundak wawan jadi kayak ada tangan yang megang pundak wawan wawan ngerasa bahwa ini sudah gak beres wawan waktu itu ngerasa kalau ada yang megang pundaknya tapi dia diam karena dia tahu ini bukan manusia dan gak lama kemudian tangan ini merabah kakinya wawan dan benar-benar jelas ketika wawan melihat ke bawah ada tangan besar yang seolah-olah merabah kakinya wawan disitulah wawan ini jalan-pelan dia bilang ke Gyo yuh aku takut yuh jangan kesini yuh mereka pun pindah di titik yang sebelah dan gak lama kemudian ada tangan lagi yang merabah pundaknya wawan dan begitu dilihat wawan tangan ini ukurannya besar dan gak ada apapun di belakang jadi hanya seonggok tangan yang besar yang merabah pundak wawan disitulah wawan ini takut dan gak lama kemudian dia dengar ada suara orang minta tolong 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 karena suasana ini hujan teres jadi suara minta tolong itu terdengar samar-samar dan mereka pun menghampiri suara itu ketika didengar dengan seksama ini adalah suara Amrul dan Supri yang waktu itu juga nyari Dion tolong tolong dideketilah pelan-pelan ternyata begitu didekati si Supri ini bilang ini loh Dion sudah ketemu Dion sudah ketemu yang ada di pandangan wawan waktu itu karena suasana ini gelap wawan itu gak melihat ada sosok Dion yang wawan lihat ada Supri dan Amrul mereka jalan menuju ke wawan begitu mereka dekat si Supri ini kayak ngandeng sesuatu tapi yang dilihat wawan Supri ini gak ngapa-ngapain dia cuma berjalan sendiri dengan si Amrul begitu mereka dekat loh Pri kamu dari mana ya ini aku nemukan Dion ini loh semua ini bingung Dion gimana maksudmu apa lah begitu Supri noleh ternyata gak ada siapa-siapa dan keterangan dari Supri adalah ketika Supri ini dengan Amrul nyari si Dion Supri itu melihat ada Dion Dion ini gak pakai baju dia diem menggigil di tengah hujan yang teres Supri pun manggil Dion Dion ayo Dion mulai digandenglah tangan Dion itu jadi situasi itu diceritakan Supri begitu Supri ini gandeng tangannya Dion Supri itu benar-benar ngerasa kalau Dion ini sudah bersama Supri dia pun jalan menuju ke bawah dan ketika ketemu dengan wawan itulah kenapa Supri bilang ini Dion sudah sama aku padahal yang dilihat oleh wawan Supri dan Amrul ini jalan berdua dan gak ada Dion dan ketika wawan tanya mana kamu sama Dion itu mana lah ini begitu Supri noleh dan gak ada sosok Dion tapi Supri ini merasa masih megang tangannya Dion Supri pun melihat ke bawah ternyata cuma ada tangan yang dipegang oleh Supri dan Supri pun melemparkan tangan itu dia pun lari ketakutan mereka semua lari ketakutan menuju ke lokasi titik tenda tadi begitu sampai ternyata tenda ini ada disitu yang bikin bingung wawan dan kiyo wawan ini bilang ke Supri tadi itu aku nyari tenda ini gak ada kenapa kok begitu aku sama kalian tenda ini ada lagi disini mereka pun masuk lagi ke tenda dan berdiam diri disitu karena mereka mengalami situasi yang panik mereka bingung harus ngapain mereka diem sementara Dion ini juga belum ketemu jadi dalam suasana yang hujan teras itu gak lama kemudian ada suara langkah kaki tak 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 mereka itu ngerasa kalau ini bukan suara orang yang mendaki karena suaranya itu kayak seperti orang yang meloncat tak tak berak berak gerak karena mereka lagi konflik mereka gak ngomong satu sama lain ini suara apa mereka tetep diem tapi mereka sadar bahwa ini bukan manusia ini kayak pocong yang lagi melompat berak berak dan terus melingkari tenda mereka dan gak lama kemudian suara ini pun menghilang dan di suasana ini masih hujan teras mereka terus berdiam diri disitu dan gak lama kemudian sekitar satu jam kemudian ada suara langkah kaki dan mereka pastikan kalau ini bener-bener suara langkah kaki pendaki karena suara langkah kakinya lebih dari empat orang waktu itu mereka ini buka tenda dan mereka melihat ada beberapa pendaki yang sudah jalan dengan Dion dan pada saat itu kondisi Dion ini sudah pakai jaket tebal dia pakai kerpus dan sudah bener-bener hangat waktu itu nah yang dikagetkan teman-teman lho Dion 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 ini kan tadi lari naik ke atas lho kenapa kok dari bawah lah rumuhan pendaki ini pun menghampiri tenda wawan dan teman-teman mereka ini memperkenalkan dirinya adalah rumuhan pendaki dari temanggung dan satu orang mengenalkan dirinya sebagai damar lah damar inilah yang ketika di bawah mereka naik mereka menemukan Dion waktu itu duduk-duduk sendirian dengan kondisi yang kedinginan dari situlah teman-teman dari temanggung itu meminjamkan jaket meminjamkan perlengkapan pada Dion dan menunjukkan arah tenda teman-temannya Dion berada pada saat itulah wawan dan teman-teman minta maaf ke Dion juga minta maaf ke teman-teman yang lain bahwa mereka sama sekali gak paham tentang penagihan dan ketika Dion ini tadi keluar dari tenda mereka ini sudah nyari ke atas karena yang mereka lihat Dion itu lari ke atas tapi yang bikin mereka heran Luyon kamu kenapa kok tiba-tiba ada di bawah lah keterangan Dion adalah waktu itu ketika Dion ini berselisih dengan Gio Dion itu buka tenda dan di luar itu ada ibu-ibu pakai topi caping dan ibu-ibu ini menawarkan jaket ke Dion ini dia pakai jaketnya Dion pun menghampiri sosok ibu-ibu ini dan begitu Dion itu mendekat ke arah ibu-ibu ini ibu-ibu ini pun menghilang nah dari situlah Dion itu seolah gak tahu jalan dan dia benar-benar bingung waktu itu dia gak tahu kemana dan sampai pada akhirnya berjam-jam kemudian mereka ketemu dengan romohan pendaki dari temanggung ini dan cerita pun berlanjut ketika mereka semua bertemu di satu tenda itu wawan sempat tanya ke damar dan teman-teman itu loh mas dibawah itu kan ada pohon tumbang pohon besar tumbang sampai kok bisa lewat dari mana nah romohan pendaki dari temanggung ini bilang gak ada mas gak ada kok pohon tumbang dimana wong lancar-lancar aja kok jalannya akhirnya wawan pun memandang ke Gio tadi kan ada pohon tumbang iya mas ada pohon tumbang kami itu juga denger suaranya dan ketika kami turun kami ngeliat ada pohon tumbang di bawah itu dan kami gak bisa lewat gak ada mas coba sampai turun cek lagi gak ada pohon tumbang kami jalan lancar aja biasa setelah ketemu dengan para pendaki dari temanggung itu akhirnya rombongan pendaki dari temanggung itu termasuk damar ini pamit pada wawan dan teman-teman dan waktu itu damar dan teman-teman ini meminjamkan alas stiker pada wawan dan teman-teman supaya mereka bisa tidur dengan alas dan mereka pun melanjutkan jalan sementara wawan dan juga teman-teman lainnya ini masih ada disana dan keesokan harinya barulah mereka turun menuju ke bawah dan ketika turun di pos pendakihan itu wawan dan teman-teman mengembalikan barang yang sudah dipinjamkan oleh damar dan teman-teman dari situlah dari cerita ini juga wawan dan juga teman-temannya ini terutama dion ingin mengucapkan terima kasih juga mungkin damar dan juga teman-teman pendaki dari temanggung yang nonton tayangan kembara sunyi disini wawan mengucapkan terima kasih atas bantuan pada waktu itu entah apa yang dipikirkan wawan dan teman-teman kalau gak ada bantuan dari teman-teman dari temanggung itu dari cerita inilah kita belajar banyak sekali bahwa pendakihan itu bukan main-main ketika kita di alam itu kita harus menghadapi berbagai macam kendala-kendala termasuk dari sisi cuaca dan juga dari sisi mental apalagi juga keagraban bersama teman itu di uji di sana jadi semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan diambil pelajaran oleh teman-teman semua mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati